Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Reden Fishing kembali lagi guys hari ini pertama saya minta maaf karena 2 minggu terakhir saya tidak update oke saya minta maaf ya karena kesibukan dan lain-lain ya Alhamdulillah orderan macam-macam ya dari nyari batu, minta batu, minta kayu sampai minta ikan berbagai macam ukuran dan secara global Indonesia sekarang di bawah tekanan eh bukan di bawah tekanan, di bawah ancaman virus corona ini mudah-mudahan kita bisa terhindar ya mari kita berdoa mudah-mudahan akan ada secepatnya obat ataupun untuk mencegah ataupun mengobati virus ini karena wow luar biasa dampaknya guys, luar biasa mari kita berdoa ya, mudah-mudahan kita terhindar dari musibah besar ini dan kita bicara dengan masalah ikan ikan di channel ini dalam menitian terakhir saya tidak update saya mau maaf lagi, saya mau maaf saya juga, tolong please kepada kalian jangan push saya untuk membuat video-video yang sistem kejar tayang ya jangan samakan saya dengan channel yang lain saya murni edukasi jadi saya tidak mengejar mengejar viewer atau subscriber segala macam itu orientasi saya murni adalah edukasi mengenai hal-hal yang semacam itu itu hanya dampak positif saja ya manifestasi jadi apa ya edukasi yang saya sampaikan itu mudah-mudahan bisa sampai bisa ditraktekkan dan bisa menyembuhkan ikan-ikan yang sakit misalkan oleh untuk masalah penyakit dan bisa menjaga ikan itu supaya bisa bertahan saya hidup itu saja masalah mengenai subscriber dan lain-lain itu hak Anda mau subscribe atau tidak tidak diserah yang jelas di setiap video saya lampir pas saya tunjukin saran mengenai subscribe itu supaya Anda bisa mendapatkan info terakhir dari sini dari channel ini yang terupdate begitu saja jadi orientasi saya bukan itu saya murni masih selerikan sisi lain ini hanya promosi ya promosi mengenai ikan bisa dikatakan begitu tapi di sisi lain juga edukasi jadi saling mengiringi ya supaya fair supaya berimbang oke kita mulai saja ya bagian yang pertama adalah yang kita bahas hari ini adalah gigit ekor tau ikan banyak yang sering gigit ekor kejadian kayak gitu dan ownernya pusing banget tuh kenapa sih bisa kayak gini oke kedua cacing bulanari ya oh ini hal yang menjengkilkan sekali gak enak banget dilihat terus yang ketiga adalah velvet nah ini velvet yang paling ditunggu nih banyak orang-orang yang ditunggu pada seller kebanyakannya reseller karena ikan yang dikirim dari Kalimantan itu kebanyakan ya gak cuma Kalimantan mungkin daerah yang lain juga kebanyakan itu ikan-ikan baru ya dari alam ditangkap dikirim langsung diterima ditaruh di tank kena velvet kena jamur kena ini kena itu ini akan saya kasih solusinya ya dan tanda-tandanya dan cara penyembuhannya oke kita mulai saja kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim ekor selesai ekor selesai ikan lama-lama setelah itu dia agak stres dan dalam waktu yang singkat mungkin besoknya dia akan berubah menjadi hitam nah ini sangat-sangat apa ya sangat-sangat kadang-kadang sulit untuk dihentikan nah berikut saya memberikan tips cara untuk menangani dan menyembuhkan gejala ini gejala ini biasanya dikarenakan dua hal utama ya berdasarkan pengamatan saya yang pertama itu adalah faktor stres kedua adalah pola makan yang minim atau pas-pasan yang tidak cukup dengan porsi kebutuhannya sesuai dengan ukurannya dan usianya langkah pertama yang darurat yang bisa anda lakukan adalah memberi makan sebanyak-banyaknya sebanyak-banyaknya artinya sampai dia moh sampai dia agah-agahan artinya sudah banyak sekali artinya cukup lah buat dia malam itu atau siang itu sampai dia diem diam biasanya karena ikan itu kalau udah kenyang pasti dia major ya dia diam gitu nah itu menenang setidaknya itu menenangkan dia secara darurat nah setelah itu siapkan air air dalam box setelah disiapkan coba ukur suhunya atau dirasakan dengan tangan itu dingin atau enggak gitu ya kalau sekitar kalau di saya disini 27 derajat itu udah dingin masih dingin karena kebetulan saya pakai air hujan ya disini habis hujan jadi dingin 27 derajat biasanya tuh pakenya 28-29 itu ideal untuk karantina ikan setelah dimasukkan air baru kita masukkan daun ketapang daun ketapang secukupnya seperlunya baru kita masukkan ikan ke dalam box tersebut itu dibiarkan selama 3 hari jangan dikasih makan ditutup enggak masalah besok dibuka lagi setiap hari dicek dibuka tutup buka tutup ditutup rapat enggak apa-apa terus di dibebankan sesuatu ditindih sesuatu supaya dia tidak tidak loncat oke setelah melewati 3 hari kita cek ya kondisi fisiknya kalau dia sudah mulai normal diam tenang kita bisa naikkan ke tank kita masukkan ke tank kita cek kondisinya secara fisik yang mana bekas luka itu dibiarkan saja itu akan sembuh sendiri pelan selama pola makannya normal dia bersikap normal tidak mau lagi gigit apa ekor nah ini penyebabnya hanya dua ya untuk sementara saya mengamati ada dua yang saya temui satu dia stres kebetulan ikan ini baru dipindah dan langsung dinaikkan tank jadi itu tidak boleh ya mestinya dalam box dulu 3 hari baru bisa dinaikkan ke dalam tank mengingat ini ikan baru walaupun maksudnya bukan baru maksudnya baru pindah baru dipindahkan bukan baru yang didapat enggak ikan ini dibeli sama seorang keeper juga hobis juga jadi ikannya sudah stabil sebenarnya normal hanya dia stres kalau pindah tank itu hal yang wajar dan kedua begitu diruntut proses ke belakang ditanya diusut ini pola makannya seperti apa sebelumnya sama keepersnya itu 3 hari sekali dengan pola makan daging mungkin pola makannya tidak sesuai porsi kebutuhan dia mungkin ingin mengejar ikan ini agak supaya galak supaya lebih lincah lebih aktif lalu pola makannya diiritin 3 hari sekali dan porsinya mungkin juga diiritin sehingga dia kelaparan sebenarnya intinya kelaparan dan dia stres seperti apa sih kalau kita kelaparan dan stres iya gusar dan bingung dan ya seperti ini lah ikannya ngamuk itulah singkatnya proses ini terjadi dan cara penanganannya mudah-mudahan bermanfaat ya kalau ada yang kena kasus-kasus seperti ini mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi dan ikan ini sampai ini sudah normal bagus tinggal masa recovery atau penyembuhan ekor bekas lukanya thanks untuk Rio di Pakalongan yang sudah beri izin mengenai video ini dibuatkan sebuah konten untuk pembelajaran buat rekan-rekan semua yang menonton video ini cacing planaria ini adalah hal yang sangat menjengkelkan ngeliatnya tuh gak enak banget pasti setiap keeper yang sekalian pengen nguras tank aja padahal itu bisa dilakukan tanpa menguras tank dengan cara kita harus jeli memang mengamati dari awal ada tanda-tanda dia tidak langsung banyak sebenarnya dia mulai kecil-kecil sekali ya sedikit muncul sedikit pelan-pelan nambah banyak kalau kita lengah ya ditambah banyak sekali nah awalnya kita harus bisa penanganannya ya kita harus mengenali penyebabnya apa dulu penyebabnya itu adalah sisa makanan yang tidak terurai dengan benar atau tidak terkonsumsi dengan benar oleh si ikan sehingga dia berhamburan di area substrat atau di bawah tank jadi otomatis cacing planaria yang ada di bawah substrat ini dia nek atas permukaan nah di atas permukaan terus dia mencoba untuk apa memakan mengurai sisa-sisa tadi dan dia juga suka dengan dia membahayakan ya membahayakan terhadap sorry terhadap udang udang dan keong kebetulan ternyata memang di tank saya itu karena 8 bulan sampai sekarang gak sampai apa 8 bulan gak pernah dicuci gak pernah dibersihkan maksudnya gak pernah ganti air cukup digosok terus dihidupin filternya 6 jam setelah itu dimatikan lagi 8 bulan gak dicuci tetap bening bersih dan sehat ikan bagus jadi cocing planaria ini awalnya karena sisa makanan yang tidak terkonsumsi tidak benar dan oleh ikan kalau kotorannya aja sudah aman kotoran si ikan aman aja bisa terurai oleh mikrodangus yang di bawah substrat nah begitu ada sisa makanan ini harus mau tidak mau mereka keluar ke atas permukaan dari substrat nah cara penanganannya sederhana cukup dipuasakan ikan ikan dipuasakan 3-4 hari gak makan terus filter dihidupkan terus filter dihidupkan terus dan bersihkan ada keong-keong kecil mungkin yang ada di sekitar situ yang membuat dia tertarik karena memang dia suka sekali memakan telur-telur keong ya keong-keong kecil itu nah sisi positifnya dari sisi belanaria ini ini menandakan air anda itu sebenarnya sehat bagus untuk ikan hanya saja jumlahnya kalau misalkan tidak terkendali kita lengah itu bisa banyak dan itu agak jijik yang liatnya nah cacing ini bisa berwarna putih ataupun merah atau hitam itu sesuai dengan daging yang makanannya dia konsumsi misalkan kita kasih kodok misalnya kodok atau yang misalkan jangkrik nah itu hitam karena dia bisa berwarna hitam atau merah-merah cacing belanarnya kecil sekali seperti lidi dan itu sangat mengganggu ya karena memang kalau makan kodok itu kadang-kadang tidak sempurna pencernaan mereka dia ngebuang tulang itu ya tulang kodok itu kadang-kadang ada selah-selahnya itu ada laging-laging yang nempel di tulang-tulang itu nah itu yang membuat cacing itu keluar ke atas permukaan nah hindari makan-makanan yang seperti itu kalau mau ngasih cukup yang kecil jadi bisa langsung dikonsumsi ikan langsung dia menggunakan metabolismenya menjadi sebuah kotoran yang sempurna artinya kotoran sempurna ini tidak menyisakan puing-puing sisa daging-daging kalau dikotoran kan dia langsung bisa diurai oleh mikrokodonismo dan air nah begitu caranya jadi singkat saja sederhana simple tapi dengan syarat kondisinya tidak terlalu parah ya makanya kita harus kadang-kadang harus kontrol tuh apa dinding-dinding kaca kalau muncul-muncul cacing planaria kita harus bisa antisipasinya dan seperti ini bagi yang keep baby yang banyak dalam satu tank batakana lebih dari 5-6 ekor itu bisa seperti ini cara kasih makannya jadi potongan entah udang atau ikan itu dipotong pakai gunting kecil-kecil rupa potongan atau pieces jangan dicincang kalau dicincang itu dia bisa berwarna putih airnya jadi cepat kotor cepat bau itu yang memunculkan cacing planaria nah kita kasih perpotong nah setelah itu tuh liatkan airnya kan bersih tetap bersih tidak memutih kalau dicincang itu pasti memutih nah itu yang membuat cacing planaria keluar dari bawah substrat untuk memakan sisa-sisa makanan tersebut kalau dia pieces perpotongan itu sekali makan ikan langsung sempurna ya dia telan diproses metabolisme dan berupa outputnya berupa kotoran nah itu yang diurai oleh mikroorganisme inilah salah satu cara mengantisipasi dari bertumbuh bertumbuhnya cacing planaria dengan jumlah yang tidak terkendali ini salah satu cara mengantisipasinya dan aneh bisa terapkan ini juga ke ikan-ikan yang ukurannya lebih lebih besar tidak masalah sama saja caranya sekarang velvet nah ini hal yang paling dibenci ini wah ini bahaya kalau lambat penanganannya dia akan mati ikannya jadi ciri-ciri velvet itu kayaknya seperti ini nah akan mudah itu diamati kalau menggunakan sinter ya terlampu kalian set itu lampu bola matanya akan terlihat agak memutih terus badannya kuyuk apa ya kuncup sorry kuncup siripnya kuncup semua nutup terus sirip belakang juga nutup sekujur badan agak sedikit memutih-mutih kayak apa kayak jamur lah ya memutih kapas kayak gitu nah itu ciri-cirinya bentuk dia suka berenang dengan posisi yang di atas permukaan air maksudnya dekat dengan permukaan punggungnya suka timbul terus dia tidak lincah diem aja nah itu ciri-cirinya dia sakit langkah pertama adalah siapkan air setelah siapkan air diukur airnya suhunya berapa kalau gak ada pengukur air pengukur suhu ya dirasakan dingin gak gitu soalnya kalau dingin itu malah dia makin parah penyakitnya karena velvet ini sama seperti orang kena flu hidung meler kalau kena air dingin kan tambah parah nah setelah itu siapkan obat ya obat bebas bisa obat biru obat hijau apapun ya hasil penanganannya tepat gak masalah sih semua obat bebas setelah itu kita ratakan obatnya kita masukkan pelan-pelan ya setelah dimasukkan pelan-pelan coba dipegang dirasakan itu seberapa parah lendir yang dihasilkan karena karena velvet itu ya karena jamurnya itu ini sangat berlendir sekali itu di atas normal ya lendirnya memang ikan berlendir tapi ini di atas normal jadi sangat licin ya setelah itu kita diamkan selama 3 hari ditutup setiap hari dibuka ya untuk ngecek untuk dikontrol lalu ditutup lagi setelah 3 hari kita siapkan air air bersih ya air air yang sudah bersih terus kita kasih daun ketapang secukupnya sesuai dengan ukuran box nah baru kita melakukan proses pemindahan dari ikan sakit tadi menuju sebelumnya di cek dulu ya kalau memang sudah ideal untuk dipindahkan pindahkan sudah mulai berurang lendirnya warna matanya juga sudah mulai bening kalian baru bisa pindahkan ikan itu ke tank yang sudah ada air bersih dan daun ketapang itu selama prosesnya 3 hari eh ya 3 hari dan hari pertama oke 1 kali 24 jam setelah hari kedua baru kasih ikan komet ya komet hidup kalau saya disini komet terserah kalian disana gak tau yang jelas ikan hidup untuk memancing selera makannya setelah dia mau makan besok hari kita buka boxnya kosong tidak ada kometnya baru kita bisa pindah ke tank misalkan ke dalam tank untuk di observasi ulang dan untuk di recovery secara fisik maupun mental ikan tersebut kita treatment supaya dia lebih aktif dan dia mau makan oke sementara itu saja jadi 3 hal pertanyaan tadi ya yang pertama gigit ekor yang kedua adalah cacip lanaria yang ketiga adalah velvet oke guys oke guys ini saja sementara 3 hal ini dulu ya ini sudah 20 menit kurang lebih jadi nanti kita akan buat lanjutkan video-video selainnya yang melanjutkan part-part 2 jadi saya mohon maaf kemarin saya bener-bener sibuk 2 minggu terakhir wow ini juga saya menyempatin bener-bener nyempatin ya masih sibuk juga sih apa ini kan dan insya Allah saya akan-akan ada waktu lagi saya akan buatkan lagi update-update terbaru dari reading in vision semoga bermanfaat kawan-kawan sekali lagi saya minta maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga yang akan menangai